Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah semuanya sehat Masih semangat? Masing-masing apa yang akan ditulis? Udah Sekarang dari yang kamu pikirkan Kita jabarkan dengan teknik brainstorming Apa itu brainstormingnya? Kita jabarkan satu persatu berbacang kata Nah penulis adalah salah satu cara kita untuk bercerita Kalau bercerita kita lakukan secara lisan Maka penulis kita lakukan secara tulisan Saya yakin Anda dokter hewan Di selesai praktik akan bisa menulis Seperti moto yang disampaikan oleh Pak Eko Parasik Apa alasannya? Kenapa kita tidak bisa menulis? Bisa menulis Takut salah Padahal menulis itu tidak usah kita takut ya Karena menulis itu sebenarnya adalah ada pada diri kita sendiri Pertama kita harus menemukan ide Apakah Bapak Ibu semuanya sulit menemukan ide? Enggak Ide itu sebenarnya gampang Yang ketiga adalah SIC berarti create Create itu adalah kita ajak mereka melahirkan kalimat-kalimat sendiri Nah kita boleh contohkan next bar Anak-anak Ibu tahu dengan karangan yang akan kita buat sekarang adalah dengan satu teknik namanya adalah palkan Jalan-jalan ke Minapuaza jangan lupa memberi roti strawberry Perkenalkan saya Maitria Elisa biasa dipanggil Mary Bapak Ibu para penulis pemula Pada kesempatan ini kita coba mengingat kembali apa itu menulis Maka oleh sebab itu tulislah sesuatu karya agar kita bahagia di akhiran kelar Nah aloh Ibu-Ibu hebat mari kita berkarya agar ramah kita abadi dan dikenang terus dengan anak cucu kita Dua tangan ke depan Ke belakang Ke belakang, depan belakang, lalu digoyang Tirukan begini Wuhu Tirukan begini Wuhu Mudahkan caranya Reset menulis ala paduka Bagaimana yang dikatakan paduka, pandang, dan abadikan Kali ini kita akan masuk kepada sesi materi bagaimana sih sebenarnya menulis Oke semua harus berdiri, berdiri, semua berdiri Kalau sudah katakan siapa kita, generasi emas bangsa Bagaimana kita berkarya, berkarya, berkarya Selamat siang anak-anak semua Selamat menulis Oke anak-anak, anak-anak memulis itu sangat mudah Anak-anak ingin tahu tipsnya Ya, sebelum kita menjadi penulis beneran Ini kan Bapak Ibu calon penulis dan nanti akan melayarkan karya atau buku nantinya Bisa, bisa, bisa Iya anak Kalau kita sudah bilang bisa, maka tertanam dalam diri kita, kita bisa Mulailah dengan menulis hal-hal yang kau ketahui Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri Menurut JK Herodin Ibu-ibu cantik Masih semangat? Semangat! Iya Walaupun kita guru JK, kita nama kalah ya bu Dari guru SD, SMP, dan SMA ya bu Semangat ibu-ibu cantik Waktu diulingan, saya pernah merasakan Menulis itu sesuatu hal yang menyeramkan dan membosankan Sehingga saya membuat itu menjadi hal yang asik bagaimana caranya Kenapa kita harus menulis? Menulislah Karena, kalau kita tidak menulis maka kita akan hilang dari peradaban zaman Baik, sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya Bagaimana sih memulai cara menulis itu? Ya, gampang Bapak Ibu Mulailah menulis sesuatu yang Bapak Ibu suka Tangan kanan ke depan Ke belakang Depan belakang Lalu digoyang Tirukan begini Tirukan begini Mudahkan caranya Dua tangan Dua tangan Dua tangan ke depan Ke belakang Depan belakang Lalu digoyang Tirukan begini Tirukan begini Mudahkan caranya Oke, satu lagi Airaga Terima kasih Terima kasih.